Halo teman-teman semua, selamat datang di channel H2DTK, jumpa lagi dengan saya Aydh Ritbas. Nah di video kali ini Aydh mau coba mengawinkan iguana Aydh nih, Bukan Aydh punya iguana jantan, ukurannya belum begitu besar, kurang lebih baru 70-80 cm lah, Cuman kondisi iguana jantan Aydh masuk ke fase birahi, Teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman pengen ngebedain iguana jantan itu, Gimana sih tanda-tandanya iguana jantan birahi? Nah teman-teman bisa lihat dari sini nih, Untuk iguana jantan yang mulai birahi, dia biasanya mempunyai ciri fisik, Pemoralnya ini mulai pada tumbuh, mulai pada panjang, Teman-teman bisa lihat di sini, ini pemoralnya teman-teman, Berada di bagian paha bawah, Dan selain pemoral, iguana jantan pun mempunyai ciri fisik seperti happy penis, Happy penisnya ini mulai menyendol, Mulai menyendol, Teman-teman bisa lihat di bagian bawah kakak ekor, Di sini ada dua kanan kiri, Ini itu happy penis, Ketika happy penis iguana jantan mulai nongol, Atau ngejendol seperti ini, Berarti iguana jantan ini sedang memasuki fase birahi, Dan fase birahi iguana biasanya mulai dari awal tahun, Sampai pertengahan tahun tahun, Cuman ada juga sih yang akhir tahun berpada kawil, Tergantung iguananya itu sendiri, Iguana jantan naif ini sebenarnya untuk umur dia belum terlalu matang, Belum terlalu cukup umur, Sebab sih untuk dikawinkan, Cuman naif mau mencoba untuk mengawinkan, Karena iguana naif ini udah masuk ke fase birahi, Mungkin untuk belajar kawin teman-teman ya, Untuk sementara, Aif tinggal dulu iguana jantan naif di sini, Kita sekarang ambil iguana betina teman-teman, Kita ambil dari kandang koloni, Nanti kita pilih iguana betina yang paling kecil, Karena memang di antan naif ini belum begitu besar, Masih kecil banget, Ayo teman-teman, Kita ambil iguana betina, Nah teman-teman, Ini kandang iguana betina, Jadi di sini itu khusus iguana betina, Semua teman-teman nih, Jadi khusus iguana betina, Di sini itu sengaja koloni, Aif bisa kan dengan jantan-jantan, Iguana yang lain, Ketika mereka disatukan, Ketika musim kawin saja teman-teman, Nah sekarang kita ambil nih, Salah satu iguana betina yang paling kecil, Nanti kita coba kawinkan dengan, Jantan iguana aif yang kecil yang tadi, Kita ambil, Kita pilih salah satu yang lebih kecil, Nah kita dapat, Nah ini iguana betina yang paling kecil, Dan iguana ini, Nah ini iguana ini, Betina ini udah, Setiap tahun jadi, Memang udah produktif, Setiap tahun udah pasti bertelur, Nah sekarang kita bawa, Nah untuk iguana betina ini, Teman-teman nih, Sebelum kita kawinkan, Aif akan menutup kepalanya dulu, Jadi fungsinya, Menutup kepala iguana betina ini, Supaya saat proses kawin, Iguana betina ini, Tidak menggigit jantan teman-teman, Karena, Saat iguana kawin, Mereka, Mereka selalu gigit-gigitan teman-teman, Mereka bukan berantem, Nah sekarang kita tutup kepala iguana betina ini, Menggunakan sarung tangan, Fungsi dari sarung tangan ini, Tadi Aif udah jelaskan ya, Untuk, Melindungi jantan saat proses kawin, Nah kita tutup seperti ini, Kita tutup, Jika sudah tertutup seperti ini, Kita lah bisa langsung kasih jantan, Nanti teman-teman bisa lihat proses kawinnya kayak gimana, Mereka itu pasti gigit-gigitan, Kalau betina ini ditutup, Kepalanya jadi bersang betina, Nggak bisa ngegit jantan, Jadi nanti, Proses kawin jantan yang di betina, Nah sekarang kita taruh, Di bawah, Sekarang kita ambil jantan ini, Nah, Sekarang ini jantannya, Teman-teman bisa lihat di respon jantan seperti apa, Walaupun kecil nih cabai rame teman-teman, Nah, Ini adalah proses kawin, Jadi saat iguana kawin, Jantan atau betina, Dia selagi gigit, Kalau betinanya, Nggak air putup, Kepalanya pasti, Sang betina akan balik gigit jantan teman-teman, Nah untuk menghindari jantan cedera, Jadi, Hanya kepala betina yang nggak ditutup, Jantan sengaja nggak ditutup, Karena kalau ditutup, Susah kawin ya teman-teman, Kita lihat, Jantan terkini, Jantan terkini, Jantan terkini, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton